Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today's material is how to change an active sentence into a passive sentence in English Jadi materi kita kali ini adalah bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris Seperti kita tahu bahwa dalam kalimat aktif itu adalah pengertiannya kalimat aktif merupakan kalimat di mana subjek melakukan sesuatu Dan kalimat pasif pengertiannya adalah kalimat di mana subjek dikenai sesuatu Contohnya kita ambil dari satu tense yaitu simple present tense Simple present tense kita akan mulai dengan positive sentence Yang dimaksud dengan positive sentence itu adalah kalimat yang tidak ada negatifnya atau tidak ada not-nya Yang pertama adalah contohnya Ada bacteria living in the gut synthesize vitamin K and protein Ada kalimat seperti itu ya Kemudian bagaimana dirubah menjadi kalimat pasif Yang pertama harus kita lakukan adalah Nah ini adalah kalimatnya Kemudian kita tentukan struktur dari kalimat aktifnya yaitu tentukan subjek Subjek dari kalimat aktif tersebut adalah bacteria Kemudian tentukan objek Objek dari kalimat aktif tersebut adalah vitamin K and bioline Kemudian tentukan verb Verb dari kalimat aktif tersebut adalah Synthesize Ingat bahwa subjek dalam kalimat aktif akan menjadi objek dalam kalimat pasif Itu berarti posisi subjek dalam kalimat aktif Nanti akan berpindah menjadi objek dalam kalimat pasif Posisi objek dalam kalimat aktif akan berubah atau berpindah menjadi subjek dalam kalimat pasif Oke jadi nanti ini akan bertukar ya Bakteria yang tadinya subjek menjadi objek Vitamin K yang tadinya objek menjadi subjek Nah bagaimana dengan kalimat pasif tadi ya Subjeknya Subjeknya tadi sudah berpindah yaitu vitamin K and bioline Kemudian objeknya Yang tadinya subjek menjadi objek yaitu bacteria Kalau sudah menentukan seperti itu apa yang dilakukan The next is tentukan subjek Bentuknya singular, tunggal, atau plural Jamak Subjeknya itu adalah vitamin K and bioline Vitamin K and bioline itu kata ganti atau pronounnya adalah They 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 itu masuk ke plural atau jamak Setelah selesai, baru kita tentukan to be-nya Ingat ya bahwa kalimat pasif bentuknya adalah to be and verb tree To be dari plural dan ini masuk ke dalam present To be-nya adalah are To be-nya adalah are Setelah selesai, kita tentukan verb tree Tadi verb-nya adalah synthesize Maka kita harus merubah synthesize menjadi verb tree Yaitu synthesized You can add ed Jadi you can add d or ed Jadi kalimat pasifnya akan menjadi Vitamin K and bioline are synthesized by bacteria living in the gut Jadi kalimatnya akan seperti itu Vitamin K and bioline are synthesized by bacteria living in the gut Kemudian contoh selanjutnya Simple present tense bentuknya negative sentence Atau kalimat yang ada unsur not-nya Kalimat aktif Your body does not create vitamins Badan Anda tidak bisa menciptakan vitamin Kalimat pasifnya bagaimana? Nah yang perlu kita lakukan pertama adalah Ini adalah kalimat aktifnya Untuk dilihat strukturnya Subjeknya apa dari kalimat aktif tersebut? Your body Objeknya apa? Vitamins Verbnya Does not create Nah ini adalah verbnya Ingat Subjek dalam kalimat aktif akan menjadi objek dalam kalimat pasif Oke Kemudian Nah Karena sudah berbalik atau berubah ya posisinya Berubah yang padinya subjek menjadi objek atau sebaliknya Maka subjeknya Vitamins Vitamins menjadi subjek Your body itu menjadi objek Kemudian tentukan Subjeknya singular atau plural Vitamins disini Tunggal atau jama Ada S nya ya Ada S nya berarti Plural atau Jama Kemudian Kita lihat to be nya Ingat karena kita membuat kalimat negatif berarti harus ada unsur not Plural tadi to be nya adalah are Dan ada unsur negatif maka are not Are not Oke Verb three nya Nah verb three nya kita punya create Dari verb one create Kita ubah menjadi verb three menjadi creative Creative Jadi Untuk kalimat lengkap kalimat pasifnya adalah Vitamins are not created by your body Ingat ditambahkan by disini ya Ya next Selanjutnya adalah Simple past tense negative sentence Kita akan coba melihat bagaimana Merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif Khususnya Simple past tense Dan bentuknya adalah Negatif Kita punya kalimat We did not encourage Both loose packs for supply Ini adalah kalimat aktifnya Bagaimana berubah menjadi kalimat pasif Ini adalah kalimat kita ya Nah untuk kalimat aktif sama Prosesnya Tentukan dulu subjeknya Objeknya dan verbnya Subjek kalimat tersebut apa We Objeknya Fuck loose packs Kemudian Verbnya adalah Did not encourage Atau didn't encourage Ingat Subjek dalam kalimat aktif Akan menjadi objek dalam kalimat pasif Untuk kalimat pasifnya Subjeknya menjadi objek Objeknya menjadi subjek Subjeknya adalah Fuck loose packs Objeknya adalah We Dan ingat tentukan subjeknya Tunggal atau singular Atau plural Plural atau jama' ya Fuck loose packs Itu ada S nya Maka masuk ke dalam jama' atau plural Kemudian To be nya karena negatif Itu ya Karena plural Sementara ini adalah Pas Maka were not Were not ini berubah dari Are not Karena pas Simple pas ya Maka memakai were not Verb 3 nya tadi ya Verb 3 nya Dari kalimat encourage Verb 3 nya adalah Encourage Verb 3 nya bentuknya adalah Ditambah D ya Jadi encourage Jadi kalimat pasifnya Fuck loose packs for supply Were not encourage By us Nah We ini disini berubah menjadi By us Kenapa ditambahkan tanda kurung Di dalamnya Bisa ditampilkan Dituliskan ya By us Atau boleh dihilangkan Jadi ketika ditampilkan Maupun dihilangkan Itu tidak merubah arti Artinya Sama Jadi bisa By us Bisa By us nya dihilangkan Next Models Bagaimana kalimat Aktif Dirubah menjadi kalimat pasif Jika terdapat Models Kita lihat Kita akan mencoba Mengerjakan Positive sentence Models We should dispense Madsense In original packaging As far as possible Ada model apa disini Should Should Bagaimana kita Rubah menjadi kalimat pasif Langkahnya sama ya Tentukan subjeknya Subjeknya adalah We Tentukan objeknya Objeknya adalah Madsense Tentukan verbnya Nah verbnya disini ada Should Dispense Ini adalah verbnya Ingat sekali lagi bahwa Subjek dalam kalimat aktif Akan menjadi objek Dalam kalimat pasif Sehingga ini nanti akan Bertukar Posisi Nah posisi untuk kalimat pasif Subjeknya menjadi Madsense Objeknya menjadi We Dan tentukan subjek Singular or plural Madsense disini ada S nya Maka masuk ke dalam Plural Kemudian Kita tentukan To be nya Nah to be nya disini adalah Should be ya Should be Should ditambahkan Be Verb 3 nya tadi Dari verb 1 Dispense Ditambahkan D Jadi Dispense Jadi kalimat pasifnya Lengkapnya menjadi Madsense Should be Dispensed By us Nah we Ini bisa kita sisipkan disini By us In original packaging As far as possible Belakangnya ya Setelah preposisi in Posisinya sama Tidak berubah sama sekali Sekali lagi Jika ada Tanda kurung disini Itu berarti By us Boleh dituliskan Boleh dihilangkan Tidak merubah Arti Kemudian apa sih yang dimaksud dengan To be disini To be Ada To be present Dan To be past Present berarti Currently ya Sekarang To be past Berarti To be Lampau Terdapat Tiga jenis to be Yaitu Am Is Dan are Am Dan is Ini adalah To be singular Atau tunggal Are Ini adalah To be plural Jadi pluralnya Dari To be Itu adalah Are Jama Am Dan is Akan berubah Menjadi Was Jika bentuknya Lampau Are Akan berubah Menjadi Were Jika bentuknya Lampau Untuk penggunaan to be Am Is Are Singular Digunakan untuk He She Dan It Kemudian Am Digunakan untuk I Are Digunakan untuk They We Dan You They We Dan You Selanjutnya Models Ada beberapa jenis Models Banyak ya Model present Dan model past Kita akan membahas Models Present Ada will Ada can Ada should Ada must Contohnya disini Hanya 4 saja Sebenarnya masih ada yang lain Ada may juga Tapi saya akan menampilkan Contoh 4 saja Will Jika Ditambahkan to be Menjadi Will be Jika itu berupa negatif Menjadi Will not be Can Menjadi Can be Cannot be Should Menjadi Should be Should not be Must menjadi Must be Must not be Jika memakai Models Maka tidak berlaku lagi Singular dan Plural Jadi jika memakai Models Itu tidak berlaku lagi Singular dan Plural Jadi Mau Tungka atau jema Tidak akan merubah Ada bentuk Pendeknya Bentuk pendeknya Dari Negatif yang ada disini Must not be Menjadi Mustn be Mustn be Will not be Pendeknya Menjadi Won't be Won't be Nah kalau Cannot be Jadi Can't be Should not be Jadi Shouldn't be Itu Anda bisa Menggunakan Dua-duanya Bagaimana dengan Perubahan Verb Kita ketahui bahwa Verb ada Dua jenis Dilihat dari Teratur dan Tidak teraturnya Verb yang teratur Namanya adalah Regular Verb Dimana perubahannya Teratur Tidak teratur Adalah Irregular Verb Dimana perubahannya Tidak teratur Contoh perubahan Teratur adalah Verb 1 Berubah menjadi Verb 2 dan Verb 3 Tinggal ditambahkan D-R-E-D Contoh Play Berubah menjadi Verb 2 Ditambahkan E-D Played Verb 3 Menjadi Played Sementara Irregular Verb Perubahan Verb 1 Menuju Verb 2 Dan Verb 3 Tidak bisa Ditentukan Ada yang sama Verb 1 Verb 2 Dan Verb 3 Ada yang Berbeda Ada yang Verb 2 Dan Verb 3 Sama Ada yang Verb 1 Dan Yang berbeda semuanya Do Itu masuk Irregular Verb Verb 2 Adalah Dit Verb 3 Adalah Dana Yang perlu Anda Lihat di kalimat Pasif Adalah Verb 3 Verb 3 Selanjutnya Kita akan Lihat Perubahan Pronounce Atau Kata ganti Kata ganti Itu ada Beberapa Contohnya Disini ada yang Jama Kemudian Ada yang Tunggal Ada I, you, they, we Itu ya I, you, they, dan we Kemudian He, she, it Kata gantinya Jika berubah menjadi objek I Itu menjadi Me You Itu tetap sama They Menjadi them We Menjadi us He Menjadi him She Menjadi her It Menjadi it Bagaimana dengan Kata ganti yang Berbeda Misal The student Jika kita ganti Bisa tetap sama The student Untuk objek Tapi jika Anda Ingin menerangkan Ini menjadi Kata ganti Maka kata gantinya Adalah Them Nah Ingat-ingat Untuk perubahannya Selanjutnya Kita akan Coba Berlatih Untuk soal Dari kalimat Aktif Menjadi kalimat Pasif They used The medicine For curing The symptom They used The medicine For curing The symptom Kita tentukan dulu Subjek dan Objeknya Ini adalah Subjek kalimat Aktif Kemudian The medicine Ini adalah Objek kalimat Aktif Ingat ya Objek kalimat Aktif ini akan Menjadi subjek Dalam kalimat Pasif Jadi Kalimat pasif Subjeknya adalah The medicine Verbnya Verbnya Ini adalah Use Use itu adalah Verb 2 Maka harus kita ganti Menjadi Verb 3 Karena ini adalah Regular verb Maka verb 2 And verb 3 Same Used Kemudian Tensis ini adalah Simple past tense Used Di sini adalah Verb 2 Verb 2 Nah karena verb 2 Maka Di sini harus ada To be To be nya Itu apa? Lihat tunggal dan jamahnya The medicine Ini adalah Tunggal Tunggal kan To be nya Is Karena ini adalah Past Maka is Berubah menjadi Was Ini adalah To be nya Oke Kemudian For curing the symptom Kita tulis Apa adanya Kemudian Objeknya Dari subjek Kalimat aktif Yaitu They Berubah jadi apa? Them Nah kita tambahin By di sini By them Ini adalah Objeknya Karena ada dalam Kurung Maka boleh Anda Tulis Boleh Tidak Next We will do The project We will do The project Nah ini adalah Kalimat aktif Memakai model Modelnya adalah Will Kita tentukan dulu Subjeknya Dan Objeknya Nah Objek dalam kalimat Aktif Adalah The project Pindah Menjadi Subjek Dalam kalimat Pasif Yaitu The project Mengawali Kalimat Kemudian Verbnya adalah Do Do itu verb 1 Berubah menjadi verb 3 Yaitu Done Sudah selesai Will ini tetap sama Kita tulis Will Ingat Karena kalimat pasif adalah To be plus verb 3 To be nya belum ada di sini Maka To be dari will tadi Will ketika ditambahkan to be Maka menjadi Will be Will be The project will be done Nah kemudian objeknya apa Objeknya adalah di sini Subjek kalimat aktif We Berubah menjadi objek Dalam kalimat pasif Tambahkan by By us Ini adalah Objek Nah di dalam kurung Berarti Anda boleh menambahkan Boleh Tidak Ya That's enough For today's Material Wheel Terima kasih telah menambahkan